Program studi hukum program doktor program pasca sarjana PPS Universitas Warmadewa Unwar menggelar pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mengambil tema Pemberdayaan Suba Lungatad dalam mencegah alifungsi lahan pertanian di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara. Selain sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan menjaga kelestarian Suba. Nyoman Ardike selaku Wakil Ketua Pekaseh Suba Lungatad menyatakan para pekaseh berkeinginan untuk mempertahankan lahan sawah atau Suba. Tantangan menjadi petani saat ini adalah terganggunya pertanian dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Ini Suba Lungatad, ini luarnya kurang lebih 100 milikah karibu. Dengan anggota? Anggota kurang lebih 110 milikah dolar. Kalau dikirang sebagai petani tetap yang minta, supaya kalau bisa, yang tetap minta anak, anak paksa. Ada tantangan nggak Pak jadi petani Suba saat ini? Ya, Tantangannya itu, umpamanya itu yang asli petani. Kalau diganggu dengan perumahan-perumahan itu, jelas pun yang agak keberatan. Sekretaris Prodi Hukum Program Dr. PPS Unwar, Dr. Wayan Rideng yang mewakili Kaprodi menyatakan, Subak yang ada di Bali perlu mendapatkan perhatian, terlebih Subak merupakan daya tarik pariwisata. Pengabdian masyarakat ini merupakan wujud kekhawatiran jika lahan Subak beralih fungsi menjadi bangunan. Harapannya perda tentang Subak, hukumannya benar-benar direalisasikan. Yang pertama, Prodi H3 telah merespon terhadap fenomena, barangkali dalam kondisi sekarang persoalan di Bali itu kan, Subak dan Desi Adat mendapat perhatian. Nah, perhatian ini perlu karena akan berkoleasi terhadap pengembangan pariwisata. Artinya, di Bali pariwisatanya itu lebih kepada budaya. Budaya itu di dalamnya ada Desi Adat, dan salah satunya adalah Subak. Subak dewasa ini bagian daripada sarana organisasi sosial yang berkaitan dengan irigasi. Bahkan UNESCO sudah memberikan pengakuan. Nah, Prodi H3 menganggap pengabdian masyarakat ini sebagai sebuah atensi kekhawatiran, kita itu lahan-lahan Subak ya, nanti beralih fungsi lahan menjadi perumahan ataupun misalnya kawasan-kawasan industri. Ini tentu dari berbagai aspek. Pertama, aspek budayaan Bali akan tergerus. Dua, berkaitan aspek ketekanan pangan di Bali, jangan sampai orang Bali tidak bisa makan berat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Agus Apriawan menyatakan, kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sangat penting melalui pelestarian Subak. Mempertahankan pertanian memerlukan peran dari semua pihak, baik masyarakat dan juga pemerintah. Karena kalau kita lihat dari tujuan pemerintah ini bagaimana kemudian ada kemandirian, ada ketahanan, dan kedaulatan pangan di negara kita. Kan itu diatur di konstitusi. Sehingga kemudian kalau bicara seberapa penting kita menjaga Subak, kemudian penelindungan terhadap sahabat, sangat penting saya kira. Kegiatan diisi dengan penyerahan sabit yang dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait penguatan eksistensi Subak pasca keberlakuan Undang-Undang No. 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali.